Bertempat di Aulastai Awliya Rashidin Tembilan Hulu, Bupati Haji Mohd Wardan melantik Dewan dan Majelis Hakim Musabakatil Watil Quran Tingkat Kawapatin Inhil ke-52 selasa 21 Juni 2022. Adapun jumlah Dewan dan Majelis Hakim yang dilantik dalam acara tersebut berjumlah 127 orang. Haji Mohd Wardan dalam sambutannya mengatakan, selain menegakkan syiar Islam dan meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran, pelaksanaan MTK ke-52 juga menjadi ajang seleksi bagi peserta yang akan mewakili Kawapatin Indra Girhilir ke ajang MTK Tingkat Provinsi Riau ke-40 mendatang. Untuk itu, Bupati berpesan agar Dewan dan Majelis Hakim untuk memberi penilaian yang objektif dengan menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Demikianlah beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Akhirnya, saya sudah berselamat bertugas kepada segera Dewan Hakim MTK ke-52 dikat Pakatan Indra Girhilir tahun 2022 yang telah diantik. Berikanlah penilaian kepada pesertaan TKD yang bersedia adilnya. Karena penilaian yang dilakukan dengan adil dan bijaksana menggunakan salah satu cara untuk menciptakan jualan-jualan yang memang berkonten pada cabangnya masing-masing. Semoga pelaksanaan TKD ke-52an, Pakatan Indra Girhilir tahun 2022 nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses bagaimana yang kita harapkan bersama. Dan semoga Allah Subhanallah, Tuhan Yang Maha Subhanallah, Tuhan Yang Maha Subhanallah kuasa, Acara tersebut juga disedialankan dengan penutupan orientasi Dewan dan Majelis Hakim MTK ke-52, Kaupaten Indra Girhilir. Dwi Febriani, Jadri Anwar melaporkan untuk Gemilang Televisi.